Master Balai Pemotong Angin melihat situasi tragis di sekelilingnya dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Matanya bergetar dan tubuh serta pikirannya diliputi ketakutan. Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa? Dari mana datangnya orang-orang ini? Apa tujuan mereka? Hatinya dipenuhi keraguan dan keragu-raguan. Sudah sulit untuk menyelesaikannya. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka tetap di sini saat ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan? Jumlah orang seperti ini terlalu banyak. Saya khawatir mereka datang dengan persiapan. Tentara aliansi kita telah dicerai beraikan sepenuhnya oleh mereka. Seorang anggota tingkat tinggi dari Winslaser Hall bergegas mendekat dan berteriak. Masih ada darah di tubuhnya. Tidak diketahui apakah itu darahnya atau darah orang lain. Melihat ini, Master Balai Pemotong Angin mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Musuh tiba-tiba menyerang. Saya khawatir mereka juga datang untuk mengambil jenazah dewa. Kami terlalu ceroboh. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Tentara aliansi. Saat kita merebut tubuh dewa, mereka akan datang mengambilnya dari kita. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Sekarang, semuanya mundur. Ola Pemotong Angin, mundur. Teriakan-teriakan itu masih terdengar. Mendengar ini, orang-orang dari Winslaser Hall buru-buru meninggalkan pertempuran dan berkumpul menuju Master Winslaser Hall. Melihat ini, Hall Master dengan cepat berbalik dan bergegas keluar. Karena tentara aliansi sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan, tidak perlu lagi berjuang. Selain itu, Winslaser Hall tidak memiliki kewajiban untuk memperjuangkan orang-orang ini. Jika mereka dapat melindungi suatu poin, mereka akan mendapat poin. Orang-orang di Winslaser Hall mulai mundur. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada satupun dewa yang bertarung dengan tentara aliansi yang bermaksud menghentikan orang-orang ini. Mereka mengabaikannya dan terus membunuh orang-orang yang tidak berniat melarikan diri. Orang-orang di Winslaser Hall mengeluarkan perintah untuk mundur. Orang-orang dari sekte imortal lainnya secara alami tidak ingin tinggal di tempat yang bermasalah ini. Mereka semua mengikuti dan berteriak, bersiap untuk mundur. Beberapa mengeluarkan harta sihir mereka, beberapa mendesak suanki mereka untuk mundur. Dalam sekejap mata, setengah dari pasukan aliansi telah menyerah untuk melawan dan memilih untuk melarikan diri. Tetapi, adegan tak terduga muncul. Orang-orang yang berencana melarikan diri dengan bantuan artefak surgawi dan seni surgawi terkejut saat mengetahui bahwa artefak surgawi dan seni surgawi mereka tidak berguna saat ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa lingkungan di sekitar area ini telah dilengkapi dengan penghalang isolasi. Belum lagi fakta bahwa seni surgawi dan artefak surgawi tidak dapat mengirim orang keluar, bahkan pesan pun tidak dapat dikirim. Tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Mengenakan biaya. Salah satu makhluk abadi meraung dan menyerang pertahanan yang lebih longgar di sebelah kiri. Namun, makhluk abadi yang menyerang tentara sekutu tidak menghentikan mereka. Mereka terus membunuh orang-orang yang melawan. Adegan seperti itu menyebabkan Hallmaster Slayer dan yang lainnya khawatir. Apakah pihak lain tidak ingin bertarung dalam waktu lama? Apapun, ini bukan waktunya memikirkan masalah seperti itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendesakinya. Sosoknya beriak seperti meteor, dan dalam sekejap, dia sudah keluar dari tengah medan perang. Para anggota Winds Laser Hall mengikuti dari belakang, membentuk barisan panjang. Saat ini, semua orang hanya ingin melarikan diri dan mempertahankan hidup mereka. Siapa yang peduli dengan hal lain? Master Balai Pemotong Angin berlari paling cepat. Matanya tertuju pada sekelilingnya saat dia dengan erat menggenggam artefak abadi di tangannya. Saat ini, dia sudah sangat jauh dari medan perang utama. Logikanya, tempat ini seharusnya sudah aman. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mau tak mau dia merasakan rasa gugup yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Saat dia semakin menjauh dari medan perang, rasa gugup ini semakin kuat. Dia percaya pada intuisinya. Pihak lain jelas tidak sesederhana itu. Tapi, sebelum dia sempat bereaksi. Huala. Awan di depannya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, hujan lebat sinar cahaya melesat ke arahnya. Master Balai Pemotong Angin tertegun sesaat sebelum dia buru-buru menggunakan harta sihirnya untuk menghindar. Dong, 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 dong. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menabrak harta sihir pelindungnya dengan keras. Harta karun Imperial Equipment kelas 1 langsung hancur. Sinar cahaya langsung menembus tubuhnya. Dia langsung terluka dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, anggota Winslaser Hall yang mengikuti di belakang tidak seberuntung dia. Sinar cahaya yang pekat langsung menembus tubuh mereka. Vitalitas mereka tidak bisa dibandingkan dengan Hallmaster yang kuat, jadi jiwa mereka langsung tertembus. Para anggota Winslaser Hall bagaikan butiran pasir yang jatuh dengan keras ke tanah. Darah segar memenuhi udara. Melihat ini, wajah Master Balai Pemotong Angin menjadi pucat pasi. Dia buru-buru melihat ke arah langit dan melihat sejumlah besar makhluk abadi muncul di langit yang jauh. Mereka berdiri di balik awan seperti tembok manusia, mengelilingi seluruh area. Ada begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Tidak hanya ada yang abadi, ada juga sejumlah besar artefak abadi yang besar dan bahkan binatang mekanik yang abadi. Ah! Master Balai Pemotong Angin berteriak. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru merangkak mundur. Namun, setelah merangkak beberapa saat, dia berhenti. Berlari. Itu tidak ada gunanya. Namun, melihat tindakan pihak lain, sepertinya mereka tidak berniat menyerang. Mereka sepertinya berjaga di sana. Mulut artefak abadi yang besar itu sudah ditujukan padanya. Di belakang mereka, ada cahaya tujuh warna yang berkedip-kedip, seperti warna penghalang. Para dewa memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menatap lekat-lekat ke arah Hallmaster Slayer. Meskipun gelombang serangan sebelumnya gagal membunuh Hallmaster Slayer, pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang Hallmaster Slayer dan melenyapkannya. Mereka, sepertinya berjaga di sana, mencegah siapapun melarikan diri. Melihat ini, Master Balai Pemotong Angin langsung mengerti segalanya. Pihak lain sedang menenun sangkar. Sangkar kematian. Orang-orang ini ingin melarikan diri. Mereka tidak akan mengejar karena mereka tahu orang-orang tersebut tidak akan dapat melarikan diri. Mereka hanya perlu membunuh mereka yang masih melawan. Ini karena mereka yang melarikan diri tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pasukan sekutu. Begitu mereka yang melawan di bantai habis-habisan, giliran mereka yang ingin melarikan diri. Dengan orang-orang di luar dan orang-orang di dalam bekerja sama, apakah mereka yang ingin melarikan diri memiliki peluang untuk bertahan hidup? Memikirkan hal ini, tubuh Master Balai Pemotong Angin bergetar. Siapa orang-orang ini? Hari ini mungkin akan menjadi hari kiamatnya. Tentu saja, ini juga akan menjadi hari kiamat bagi banyak orang lainnya. Brengsek! Aku akan bertarung denganmu! Pada saat ini, raungan sedih terdengar dari medan perang. Setelah itu, seorang imortal bersinar dengan cahaya kemasan, memegang gulungan tebal di tangannya. Seluruh tubuhnya terangkat ke langit, berniat melepaskan beberapa teknik abadi yang kuat. Gulungan itu memancarkan energi abadi yang menakutkan. Meskipun dia berada jauh, Master Balai Pemotong Angin dapat merasakan aura kehancuran yang mengerikan merembes keluar dari gulungan itu. Ketika orang-orang dipaksa terpojok, mereka akan melakukan apa saja. Dewa-dewa ini telah terpaksa menemui jalan buntu. Tentu saja, mereka tidak akan mempedulikan hal lain. Apapun teknik abadi yang mereka miliki, mereka akan menggunakannya. Bahkan jika mereka tidak mencari jalan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan membiarkan lawan mereka bersenang-senang. Saat dewa mempersiapkan tekniknya, beberapa dewa dengan budidaya luar biasa bergegas mendekat dan mengelilinginya, berniat untuk melindunginya saat dia menyelesaikan teknik abadi dan mencegah musuh mengganggunya. Tiba-tiba, pilar cahaya seputih salju yang sangat tebal dan sangat besar melesat dari jauh, menembus dewa. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka berubah menjadi asap dan menghilang. Para dewa terkejut dan melihat ke arah sumber pilar cahaya. Jauh di kejauhan, sekelompok makhluk abadi mengepung patung naga raksasa. Patung naga ini sangat hidup dan megah. Mata naga itu terbuka lebar, membuat jantungnya berdebar-debar. Meriam abadi yang melanggar tentara. Seseorang mengenalinya dan berteriak kaget. Hah! Suara-suara ngeri terdengar satu demi satu. Musuh sebenarnya telah mengeluarkan sesuatu yang menakutkan seperti meriam abadi yang melanggar tentara. Apakah mereka benar-benar akan membunuh semua dewa ini? Dewa-dewa itu langsung hancur berkeping-keping. Ketika meriam abadi yang melanggar tentara digunakan, itu mengintimidasi semua dewa di sini. Sing Bai dan yang lainnya memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejar orang-orang yang tersisa. Meskipun pasukan sekutu abadi memiliki ratusan ribu orang, hati mereka tidak bersatu. Terlebih lagi, dalam kekacauan pertempuran sebelumnya, banyak dari mereka yang terluka dan menimbulkan konflik. Selanjutnya, mereka tertangkap basah di sisi Suyun. Di satu sisi mereka melarikan diri, sementara di sisi lain mereka bertempur. Pada akhirnya, moral mereka hancur total, dan mereka berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Di sisi lain, di pihak Suyun, ada jutaan orang dengan momentum besar. Mereka seperti pisau panas yang menembus mentega, dan kemanapun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tertinggal. Mayat para prajurit berjatuhan seperti pangsit. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan banyak orang merugi. Di tengah rangkaian guncangan tersebut, akhirnya pertahanan mental sebagian orang runtuh total. Mereka tidak lagi berani melawan, dan suara menyerah mulai terdengar. Suyun melihat sekeliling. Dia tahu bahwa pertempuran sudah terkendali, dan hasilnya sudah jelas. Tidak ada ketegangan lagi. Siang Yang. Suyun, yang menyimpan pedangnya, berteriak. Siang Yang, yang berada di kejauhan, segera bergegas mendekat, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tuan. Jumlah orang hampir terkendali. Kumpulkan mereka, segel budidaya mereka, dan bawa mereka pergi. Tidak baik tinggal lama di sini. Pergi secepat mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ya, jawab Siang Yang, tetapi setelah berpikir sejenak, ekspresi keraguan muncul di wajahnya, guru, masih ada lebih dari sepuluh ribu orang di sini. Saya khawatir tidak mudah mengendalikan begitu banyak orang. Karena tidak mudah untuk dikendalikan, maka bunuhlah beberapa. Suyun menoleh dan menatapnya dengan dingin, terlebih lagi, kita memiliki satu juta orang, tidak bisakah seratus orang mengendalikan beberapa orang. Seluruh tubuh Siang yang bergetar, dia segera menganggup dan berlari ke bawah. Mereka yang ingin melarikan diri semuanya dibunuh oleh tentara naga tersembunyi Kin yang menghalangi perimeter. Pengepungan mulai ditutup, dan pasukan sekutu juga tewas satu per satu. Jumlah orang mulai berkurang, dan pertempuran perlahan berakhir. Pada akhirnya, tidak ada yang menolak. Wanita muda yang berpura-pura menjadi sukinger menatap kosong pada semua ini. Melihat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengukur masing-masing dari mereka, tetapi dia benar-benar tidak tahu siapa orang-orang ini, dari sekte abadi mana mereka berasal, atau dari kekuatan mana mereka berasal. Yang abadi sudah mulai membersihkan medan perang. Mereka mengambil segala sesuatu yang dapat digunakan pada tubuh makhluk abadi yang telah mati, dan pada saat yang sama, menghapus semua jejak identitas mereka yang dapat terungkap. Jumlah orangnya terlalu banyak, jadi mereka hanya bisa membersihkan tempat itu secara kasar. Tentu saja, di tempat yang kacau ini, meskipun ada beberapa bukti yang tertinggal, itu tidak masalah. Lagi pula, di tempat yang kacau seperti ini, apapun bisa terjadi. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap wanita ini? Pada saat itulah siang yang tiba-tiba menunjuk ke arah gadis muda itu dan berteriak. Saat suaranya memudar, gadis muda itu sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari langit. Dia meringkuk seperti kelinci yang ketakutan dan mulai gemetar. Tanah dipenuhi dengan mayat-mayat yang hancur, dan udara dipenuhi dengan jiwa-jiwa abadi yang telah mati. Tempat ini seperti api penyucian, dan disanalah pencipta api penyucian. 1042 Suosh-suosh-suosh-suosh Sejumlah besar suara yang menusuk udara datang dari jauh, diikuti oleh bayangan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa ini mengenakan seragam yang sama dan dilengkapi dengan senjata abadi. Mereka tampak siap berperang. Namun, pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keseriusan. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Peerless yang bergegas dari Sekte Peerless. Saat mereka mendekat, orang-orang dari Sekte Peerless berhenti. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan waspada dan mengendus. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Aowu Shuang merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Mereka berdiri diam, tidak berani bergerak maju. Di antara kerumunan, beberapa murid yang bertanggung jawab untuk kepanduan terbang keluar dan tersebar ke segala arah. Sinyalnya sepertinya terputus di sini. Penatua King mendekati Aowu Shuang dan berkata. Tempat ini penuh dengan bau darah. Menurutku tempat yang kita cari harusnya ada di depan. Beritahu semua orang untuk lebih berhati-hati. Jika ada gerakan, segera kumpulkan pertahananmu. Jangan pergi sendiri. Jika kamu temui Yang Maha Kuasa, jangan aktifkan kiabadimu. Yang Maha Kuasa dapat mengetahui dengan sekilas siapa yang telah mengaktifkan kiabadi mereka dan siapa yang belum. Jika mereka mendeteksi bahwa kita telah mengaktifkan kiabadik kita, mereka pasti akan berpikir bahwa kita adalah menolak. Jika mereka marah, maka kita akan mendapat masalah. Aowu Shuang berkata dengan suara rendah. Kemungkinan besar Yang Maha Kuasa tidak akan melakukannya. Orang tua ini berpikir bahwa sekte-sekte acak itu pasti telah memperebutkan tubuh Tuhan. Mungkin dalam kekacauan perang, sayangnya informan kami meninggal, dan itulah sebabnya kami kehilangan kontak. Penatua King tertawa. Namun, wajah Aowu Shuang tidak terlihat santai. Dia menatap ke depan beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, Saya harap seperti yang Anda katakan. Sekelompok orang masih menunggu dengan tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bau darah yang menyengat menjadi semakin kuat. Berdaulat, berdaulat. Pada saat ini, seruan nyaring datang dari awan. Orang-orang dari sekte peerless yang masih menunggu berita sudah gugup. Mendengar teriakan ini, mereka hampir melompat. Di balik awan, seseorang dari sekte peerless bergegas keluar. Orang ini adalah murid yang diutus sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Aowu Shuang terbang dengan cepat dan berteriak dengan suara yang dalam. Murid itu kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Aowu Shuang segera menangkap tubuhnya, dan akhirnya dia kembali tenang. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah pucat tanpa bekas darah dan sepasang mata ketakutan. Apa yang dia lihat? Bagaimana dia bisa begitu takut? Seniman bela diri tertinggi. Seniman bela diri tertinggi. Di sana. Di sana. Suara murid itu bergetar dan lidahnya terikat. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan hanya bisa menunjuk ke awan dengan jari gemetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat ini, Aowu Shuang mengerutkan kening dan langsung bergegas menuju awan dan kabut di sana. Penatua Kingdan yang lainnya bergegas untuk mengikutinya. Awan adalah hamparan putih yang luas, tetapi tidak dapat menghalangi pandangan para makhluk abadi. Namun, begitu mereka memasuki awan, mereka menemukan bahwa bagian dalam awan berwarna merah darah. Awan diwarnai merah oleh kabut darah. Hal ini mengejutkan banyak orang. Aowu Shuang merasa ada yang tidak beres. Dia mempercepat dan menerobos awan. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Penatua Kingdan yang lainnya juga bergegas keluar dari awan. Hampir di saat yang sama, semua orang tampak ketakutan. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak bergerak, dan bahkan napas mereka. Sepertinya terhenti. Di bawah, ada daratan awan luas yang terbentuk secara alami, tetapi di negeri awan ini, ada kumpulan mayat abadi yang hitam. Mayat-mayat ini berserakan di mana-mana. Sebagian tubuhnya masih utuh, sebagian lagi rusak dan tidak lengkap. Seluruh negeri awan telah diwarnai merah dengan darah, dan daging cincang serta tulang yang patah mengambang di sungai darah ini. Tidak ada roh pendendam di udara. Segala sesuatu di sini senyap seperti kematian. Hanya angin yang bertiup perlahan melintasi langit, membawa serta bau darah yang memuakan, melayang jauh. Orang-orang dari sekte peerless ini merasa bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Mereka telah memasuki alam abadi dan berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini hanyalah negeri mayat. Mungkin bahkan api penyucian di bawah sembilan dunia bawah. Tidak akan begitu menakutkan, bukan? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Pergi, cepat pergi, Ao Hushuang kembali sadar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Penatua King, pergi dan lihat apakah ada yang selamat. Penatua King terkejut dengan ini. Dia segera berbalik dan berteriak, kalian berdua, pergi dan lihat apakah ada yang selamat. Ya, ya, Penatua. Kedua murid itu gemetar dan buru-buru menundukkan kepala. Mereka mengeluarkan cermin bundar dan menembakkan lampu hijau yang menyinari mayat-mayat di tanah. Mayat-mayat itu diterangi oleh lampu hijau, dan itu sangat menakutkan. Namun, setelah beberapa putaran, tidak ada seorang pun yang hidup. Orang-orang ini, semuanya terbunuh, bahkan jiwa mereka pun tidak tertinggal. Perkiraan awal, seharusnya ada lebih dari 200 ribu orang di sini. Penatua King melihat sekeliling dan mengalihkan pandangannya dengan susah payah. Dia berkata dengan suara yang dalam, sebagian besar orang yang menyerang Sekte Pirlesku. Mati di sini. Kebanyakan dari mereka meninggal di sini. Ao Wushuang menatap mayat-mayat di bawah. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Apakah mereka bertemu dengan yang maha kuasa yang tiada taranya? Seorang maha kuasa yang bisa membunuh ratusan ribu dewa dengan satu jentikan tangannya. Mengambil tubuh dewa tidak akan berpengaruh. Lalu, bagaimana mereka mati? Apa maksudmu mereka saling membunuh? Dan dalam waktu sesingkat itu, hanya puluhan ribu orang yang lolos dengan tubuh dewa. Apakah kamu percaya itu? Ao Wushuang menoleh dan menatap Penatua King. Kengerian yang tidak diketahui ini telah membuatnya sedikit panik. Mendengar ini, Penatua King dengan cepat menangkupkan tinjunya. Yang berdaulat, jangan cemas. Ini hanya tebakan. Tebakan, bagaimana lagi yang ingin Anda tebak? Ao Wushuang mendengus dan berpikir sejenak. Matanya tertuju pada mayat-mayat itu. Setelah berita tentang apa yang terjadi di sini tersebar, saya khawatir tidak hanya dunia abadi, tetapi seluruh dunia lain akan terkejut. Orang-orang dari pengadilan abadi pasti akan keluar dengan kekuatan penuh untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimana mungkin kita tidak menyelidikinya? Begitu banyak dewa yang mati, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jika pengadilan abadi tetap acu tak acu, orang-orang di dunia abadi pasti akan meragukan kemampuan dan rasa tanggung jawab pengadilan abadi, dan posisi mereka akan terguncang. Jadi apapun yang terjadi, pengadilan abadi pasti akan mengambil tindakan kali ini. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan semua dewa ini mati dalam waktu sesingkat itu? Tidak peduli siapa itu, mereka pasti bukan orang biasa. Di dunia abadi, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Jika hanya sedikit, aku seharusnya sudah menerima beritanya sejak lama. Berita, jika segelintir orang itu ingin datang dan tidak memberitahu Anda, Anda tidak akan pernah memperhatikan mereka. Ini. Berdaulat. Pada saat ini, dua murid yang bertugas memeriksa para korban terbang. Apakah ada yang selamat? Ao Wushuang bertanya dengan suara rendah. Kedua murid itu mendengar ini dan menundukkan kepala mereka secara bersamaan. Melapor ke Soverein, tidak ada seorangpun yang hidup. Bahkan, bahkan saudara-saudari senior dari sekte Peerless, terbunuh. Ao Wushuang mengepalkan tangannya. Yang berdaulat, murid telah menemukan bahwa banyak dari makhluk abadi ini mati karena teknik yang berbeda. Sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh satu orang. Jika murid tidak salah, orang-orang ini pasti telah disergap oleh makhluk abadi lainnya. Itu sebabnya mereka mati. Diserang oleh dewa lainnya. Ao Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap murid itu. Dia bertanya dengan serius, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda ingin secara diam-diam melenyapkan hampir 300 ribu dewa dalam beberapa hari, menurut Anda berapa banyak dewa yang cocok? Ini, murid itu ragu-ragu dan berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, setidaknya tiga kali kekuatan. Sekitar, sekitar satu juta dewa. Sekitar satu juta. Ao Wushuang mendengus. Itu hanya premisnya saja. Mereka tidak hanya harus mendekati satu juta, tapi mereka juga harus cukup kuat untuk memenuhi standar dewa. Tapi lihat seluruh dunia abadi, sekte mana yang memiliki lebih dari satu juta murid. Bahkan jika ada beberapa sekte abadi, mereka tidak akan dapat mencapai jumlah ini tanpa berusaha sekuat tenaga. Tapi sekte abadi mana yang berani mengosongkan sekte mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk masalah ini? Semua orang merasa pertanyaan Ao Wushuang masuk akal. Bagaimana bisa ada sejuta dewa dengan mudah? Karena asumsi ini tidak valid. Lalu, apa kebenarannya? Orang-orang ini sepertinya tidak mati di tangan seni abadi yang merusak. Saya khawatir kita tidak akan dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Kalau begitu, lebih baik serahkan masalah ini ke dunia abadi. Kata Ao Wushu. Rencana kita sebelumnya telah terganggu sepenuhnya setelah kejadian ini. Penguasa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua King bertanya. Meskipun rencananya telah terganggu, namun berkembang ke arah yang baik. Semua dewa di sini telah dibantai, dan sekte abadi yang membentuk aliansi untuk menginginkan tubuh roh abadi akan sangat lemah. Jika mereka masih ingin melakukan apapun untuk kami, saya khawatir mereka tidak akan bisa. Sekte peerless kami untuk sementara bisa damai. Orang-orang dari pengadilan abadi bukanlah orang biasa. Jika kami terus menyelidiki, mereka pasti akan ditemukan. Hanya berurusan dengan pengadilan abadi sudah cukup bagi mereka. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kerutan di dahi Ao Wushuang akhirnya sedikit meredah. Mungkin hasil ini sedikit menghiburnya. Dia berbalik, melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, terus kirim orang untuk menyelidiki ke sini. Sisanya, ikuti saya kembali. Ya, penguasa. Oh, ngomong-ngomong. Penatua King, kamu bertugas membentuk tim khusus untuk menyelidiki alasan kehancuran para dewa ini. Bagaimanapun, kita harus tahu bagaimana mereka mati. Setelah Ao Wushuang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sosoknya yang pergi tampak sangat berat. 1043. Setelah pertempuran berakhir, Suyun memimpin orang-orang dari empat sekte dan segera mundur. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, dia secara khusus mengizinkan orang-orang dari istana Charefri dan Aula Naga tersembunyi untuk pergi sementara. Sementara, dia sendiri mengikuti sebagian elit dari sekte pencarian abadi dan menuju ke Istana Besar Linglong bersama Wei Ming. Beberapa ribu orang aliansi yang ditangkap juga dibawa ke Istana Besar Linglong. Istana Besar Linglong adalah sekte yang kuat. Dibandingkan dengan Hidden Dragon Hall dan Charefri Palace, tempat ini memiliki keunggulan tersendiri. Terutama dalam hal fasilitas dalam sekte, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Hidden Dragon Hall dan Charefri Palace. Adapun sekte pencarian abadi, tidak perlu membicarakannya. Beberapa ribu orang dikurung di penjara Istana Besar Linglong. Tas luar angkasa dan peralatan abadi mereka semuanya diambil, budidaya mereka disegel, dan ada ahli yang memantau mereka siang dan malam. Meskipun penjara Istana Besar Linglong tidak besar, namun cukup untuk menampung beberapa ribu orang ini. Setelah mengetahui bahwa Wei Ming telah mengurung semua orang, Su Yun segera meminta Wei Ming untuk mengurus pengakuannya. Beberapa ribu orang ini berasal dari berbagai sekte yang mengintip tubuh dewa, dan apa yang ada di mulut mereka sangatlah berharga. Tidak mudah bagi para kultifator untuk berkultifasi, dan bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk naik ke tahap keabadian. Semua makhluk abadi ini telah sangat menderita untuk mencapai budidaya mereka saat ini, dan tidak ada yang mau mati begitu saja. Dengan demikian, tidak sulit mendapatkan informasi dari mereka. Terlebih lagi, Su Yun masih memiliki teknik grit Linglong, jadi meskipun mereka ingin menyembunyikannya, itu tidak mungkin. Tiga hari kemudian, Wei Ming secara pribadi datang ke Aula Utama Istana Besar Linglong dan melaporkan kepada Su Yun tentang pasukan sekutu. Ternyata pasukan sekutu yang mengintip tubuh dewa itu dibentuk oleh 37 sekte abadi. Alasan mengapa sekte-sekte sekutu ini mau bekerja sama adalah secara alami demi tubuh Tuhan. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa pemimpin pasukan sekutu bukanlah dari jalan keabadian, juga bukan dari seribu melampaui langit, melainkan Istana Kaisar Jingyu, yang bahkan lebih kuat dari jalan keabadian dan jalan seribu melampaui surga. Itu diorganisir secara pribadi oleh pemimpin sekte Lin Yu Jing, dan semua orang yang bergabung dengan aliansi berada di bawah perintah Lin Yu Jing. Bukan karena Su Yun belum pernah mendengar tentang Istana Kaisar Jingyu, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah sekte yang bahkan lebih kuat dari sekte Peerless. Sebenarnya, secara logika, bahkan jika Istana Kaisar Jingyu berperang melawan sekte Peerless sendirian, itu sudah cukup untuk membuat sekte Peerless menderita. Mengapa mereka membentuk kekuatan sekutu dan membuat langkah besar seperti itu? Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu menjatuhkan orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu? Ini, Wei Ming ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Anggota Feeder Imperial Hall tidak berpartisipasi kali ini. Tidak berpartisipasi. Su Yun mengerutkan kening. Lin Yu Jing tidak mengirim siapapun dari Istana Kaisaran Jingyu untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Bawahan ini percaya bahwa orang-orang dari sekte surgawi akan sangat bahagia. Bagaimanapun, Istana Kaisaran Jingyu sangat kuat, dan orang-orang yang mereka kirim harus menjadi ahli di antara para ahli. Jika mereka mengirim orang, bahkan jika mereka mendapatkan tubuh dewa, itu mungkin akan jatuh ke tangan Istana Kaisaran Jingyu. Kata Wei Ming. Karena Istana Kaisar Jingyu sangat kuat, jika mereka benar-benar bergerak, saya khawatir orang-orang dari sekte abadi akan waspada terhadap mereka. Ketika saatnya tiba untuk melaksanakan rencana tersebut, para makhluk abadi ini tidak akan melakukannya. Bisa tenang dan kemungkinan besar akan gagal dalam misi. Jadi, jika saya Lin Yu Jing, saya tidak akan mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam misi ini. Kata Su Yun. Mungkinkah Lin Yu Jing akan menyerahkan tubuh dewanya? Wei Ming tercengang. Tentu saja tidak. Wajah Su Yun menjadi muram, matanya dipenuhi dengan keseriusan, jika aku tidak salah, Lin Yu Jing seharusnya mengirim seorang ahli untuk menyergap kita dalam perjalanan kembali ke perkemahan tentara aliansi dari sekte Peerless, menunggu kesempatan untuk merebutnya. Penyergapan di tengah jalan, itu bukanlah pilihan yang buruk. Sayangnya, mereka tidak dapat menunggu tubuh dewa. Apalagi fakta bahwa tubuh ini palsu, meskipun asli, bukan giliran mereka untuk mendapatkannya. Bukan itu yang saya pikirkan, tapi masalah lain yang lebih serius. Su Yun menghela nafas, dan berkata, jika Istana Kekaisaran Jing Yu benar-benar berencana untuk merebut tubuh dewa di sepanjang jalan, maka mereka pasti memantau orang-orang dari sekte ini. Karena kita telah membantai orang-orang ini, aku khawatir Istana Kekaisaran Jing Yu sudah memperhatikan kita. Tetapi bawahan ini telah menyelidikinya, dan semua mata-mata di sekitar kita telah dilenyapkan. Bahkan jika orang-orang dari Istana Kekaisaran Jing Yu benar-benar mengirim mata-mata untuk memantau orang-orang ini, mereka pasti sudah dibunuh oleh kita. Jika mereka menggunakan harta ajaib untuk mengawasi kita, kita sudah menyiapkan strategi perisai. Meskipun kekuatan Istana Besar Linglong tidak sekuat Istana Kekaisaran Jing Yu, perlengkapan abadinya tetap tidak buruk. Tidak akan mudah bagi Istana Kekaisaran Jing Yu untuk menerobos isolasi peralatan abadi kita dan memantau pergerakan di dalamnya. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, karena itu masalahnya, maka saat ini, Istana Kekaisaran Jing Yu mengirim mata-mata mereka untuk mengawasi kita, tapi mereka semua dibersihkan oleh orang-orang kita dan harta sihir pemantauan mereka. Mungkin juga diisolasi oleh kita, tapi tidak peduli apa, Istana Kekaisaran Jing Yu setidaknya mengetahui keberadaan sekte abadi khusus seperti kita, sebuah keberadaan yang dapat melenyapkan ratusan ribu makhluk abadi, mereka pasti akan menganggapnya serius. Mereka tidak tahu siapa kita, jadi apa yang perlu ditakutkan? Kita berada dalam kegelapan, mereka dalam terang, tidak perlu khawatir. Wei Ming tertawa. Mendengar itu, Su Yun memelototinya, menyebabkan Wei Ming terlonjak ketakutan. Cara berpikirmu sangat berbahaya. Tidak peduli bagaimana situasinya, karena kedua belah pihak saling berhadapan, tidak masalah apakah mereka berada di tempat terbuka atau dalam kegelapan. Bahkan jika mereka telah memperoleh keuntungan yang sangat besar, mereka harus tetap menganggapnya serius, mengerti, kata Su Yun. Mendengar itu, Wei Ming menangkupkan tinjunya, ya, ya, bawahan ini mengerti. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan berkata acuh tak acuh, kita akan membahas masalah istana kekaisaran Jingyu nanti, ceritakan dulu semua yang ingin kau ketahui. Ya. Wei Ming tidak berani menyanyiakan waktu, dan segera berkata, kali ini, bawahan ini juga bertanya tentang berita yang lebih mengejutkan lagi, berita ini, terkait dengan gerbang menuju alam abadi. Gerbang ke alam abadi, Su Yun terkejut, mungkinkah alam segudang yang tiba-tiba menerobos masuk? Ya. Wei Ming menganggupkan kepalanya, dan berkata, menurut beberapa petinggi sekte abadi yang memahami masalah ini, kekacauan di gerbang menuju alam abadi sepenuhnya direncanakan oleh Lin Yu Jing, tujuannya adalah untuk menyebabkan kekacauan di dunia. Alam abadi, bubarkan kekuatan pengadilan abadi, dan kemudian bergerak ke sekte peerless. Dengan kekuatan sekte peerless, mereka bukan tandingan tentara aliansi, tetapi sekte peerless mampu mengandalkan pengadilan abadi, yang merupakan masalah, jadi Lin Yu Jing melaksanakan rencana ini. Itu saja. Su Yun menyipitkan matanya, jika itu hanya untuk tubuh dewa, sepertinya tidak sepadan, kan? Mendapatkan tubuh dewa akan memungkinkan saya untuk melangkah ke alam dewa roh puncak, atau bahkan alam yang lebih tinggi yang tidak diketahui. Bagaimana itu tidak sepadan? Meski begitu, kamu harus tahu bahwa Lin Yu Jing bukan satu-satunya dalam operasi ini, dan tubuh dewa ini belum tentu jatuh ke tangannya, jadi dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk melakukan banyak hal, dan baginya, dia harus melakukannya. Kurang lebih menderita kerugian. Meskipun saya belum pernah melihat Lin Yu Jing sebelumnya, saya telah mendengar dari orang lain bahwa dia pandai menghitung, dan merupakan orang yang tidak pernah menderita kerugian, jadi kemungkinan besar tidak mungkin dia menghasilkan kerugian sebesar itu. Pengorbanan. Jadi begitu, bawahan ini benar-benar tidak tahu. Wei Ming menggelengkan kepalanya, tidak ada orang dari Istana Kekaisaran Jing Yu di antara para tawanan ini, dan hal-hal yang mereka ketahui terbatas. Bawahan ini memperoleh informasi ini melalui teknik hebat yang sangat indah, jadi mereka tidak dapat menyembunyikan apapun. Kirimkan beberapa ahli untuk mengawasi situasi di Istana Kekaisaran Jing Yu. Karena kepala besar ini telah muncul, kita tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Kita harus memperhatikan pergerakan mereka setiap saat, dan jika ada jika ada pergerakan, kita harus segera melaporkannya kepadaku. Kata Su Yun. Ya. Wei Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuh, tapi dia tidak melanjutkan. Su Yun awalnya berencana menutup matanya untuk berkultivasi, namun melihat Wei Ming masih di sana, dia langsung bertanya, Tuan Wei, apakah ada hal lain? Oh, begini pak, bawahan ini punya berita lain. Hanya saja berita ini sepertinya sangat besar, tapi tidak penting bagi kami. Bawahan ini tidak tahu apakah saya harus melaporkannya kepada Anda. Dari siapa kamu mendapat kabar itu? Itu dari wanita yang menyamar sebagai tubuh dewa. Kata Wei Ming. Wanita yang menyamar sebagai tubuh dewa. Su Yun berpikir sejenak, dan langsung teringat siapa yang dibicarakan Wei Ming. Wanita itu sepertinya telah sepenuhnya ditinggalkan oleh Sekte Peerless. Menurutnya, dia telah melakukan kesalahan dan seharusnya dieksekusi oleh Sekte Peerless, tetapi Sekte Peerless memberinya kesempatan untuk menebusnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menebusnya, di mata Su Yun atau di mata orang-orang dari Sekte Peerless, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dia menarik kembali pikirannya dan menatap Wei Ming, ceritakan padaku tentang hal itu. Iya Tuan. Budidayanya yang kuat memungkinkan dia untuk memenangkan banyak status di Sekte Peerless, tetapi karena itu, dia juga menjadi sasaran beberapa musuh dari Sekte Peerless. Dia pernah digunakan oleh delapan Sekte Abadi dalam waktu tiga bulan, tidak hanya menyebabkan Sekte Peerless menderita kerugian besar, tetapi juga menyebabkan petinggi Sekte Peerless, satu-satunya putra Penatua King, kehilangan nyawanya, dan jiwa putranya dimurnikan oleh musuh. Penatua King sangat marah, dan ingin membunuh Zijin, tetapi masih dihentikan oleh Ao Wushuang. Ao Wushuang berpikir bahwa harus ada aturan dalam segala hal, dan Zijin tahu terlalu banyak rahasia tentang Sekte Peerless, tapi dia tidak bisa tutup mulut, menambahkan fakta bahwa dia telah melakukan begitu banyak kesalahan. Dia hanya bisa memilih untuk melakukannya. Dieksekusi, dan dengan demikian, dia dipenjara sementara, dan memilih hari untuk dipenggal, sebagai peringatan bagi orang lain. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Peniru tubuh Dewa pasti tidak akan bisa mempertahankan hidupnya, dan sementara orang-orang dari Sekte Peerless ragu-ragu, seseorang menyarankan untuk membiarkan Zijin menggantikannya, dan itu adalah apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar itu, Su Yun kaget. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan begitu rumit. 1044. Zijin sudah lama tidak berada di Sekte Peerless kan? Dan keadaan pikirannya tidak baik. Meskipun dia kuat, tidak mudah baginya untuk menyusup ke Sekte Peerless. Bagaimana dia tahu begitu banyak rahasia dari Sekte Peerless? Su Yun mau tidak mau menyuarakan kecurigaannya. Ao Wushuang bukanlah orang bodoh. Seorang murid yang baru berada di Sekte selama 300 tahun tidak dianggap lama dalam Sekte tersebut. Bagaimana orang seperti itu bisa mengetahui begitu banyak rahasia Sekte Peerless? Dia sengaja mengetahuinya, kata Wei Ming. Sengaja? Ya, sengaja. Dialah yang diam-diam mendapatkan rahasia ini. Meskipun pola pikir Zijin tidak kuat, dia masih memiliki metodenya sendiri. Dia mengandalkan kultivasinya untuk menjadi murid elit di Sekte Peerless. Kemudian, dia disihir oleh orang lain dan mulai mencuri rahasia Sekte tersebut. Itu sebabnya dia dihukum. Rahasia apa itu? Lokasi berbagai mekanisme di Sekte Peerless dan metode untuk menghancurkannya. Semua peralatan abadi kelas atas yang belum diungkapkan oleh Sekte Peerless kepada orang lain adalah rahasia yang ditargetkan pada Sekte Peerless. Apakah begitu? Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu tahukah kamu siapa yang menggunakan Zijin? Orang yang memanfaatkannya jelas tahu bahwa dia tidak bisa menjaga rahasia, jadi dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Daripada mengatakan bahwa keadaan pikirannya tidak cukup baik, lebih tepat mengatakan bahwa dia terlalu naif. Bawa Zijin ke sini, aku ingin melihat orang ini. Untuk dapat menggali beberapa rahasia Sekte Peerless dari Aohu Shuang, tidak peduli apapun yang terjadi, wanita ini memiliki beberapa kemampuan. Wei Ming mendengar dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Wei Ming membawa masuk seorang wanita muda yang mengenakan borgol berpendar. Wajah wanita muda itu pucat dan tubuhnya gemetar. Rambutnya acak-acakan dan matanya dipenuhi ketakutan. Ketika dia melihat Suyun duduk di aula utama, dia sangat takut hingga dia terjatuh. Kakinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Suyun menatap matanya dan menyadari bahwa ketakutannya tidak dibuat-buat, tapi dia benar-benar takut padanya. Kamu dipanggil Zijin, kan? Suyun bertanya. Mendengar itu, wanita muda itu hampir terjatuh ke tanah. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya dengan ketakutan, bagaimana? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku tidak hanya tahu namamu, aku juga tahu bahwa kamu ditipu oleh musuh-musuh sekte peerless, dan mengungkapkan banyak rahasia kami, menyebabkan sekte peerless ingin mengeksekusimu. Suyun tersenyum. Meski begitu, gadis muda itu tidak lagi takut, tapi diliputi ketakutan dan keterkejutan. Tubuhnya yang gemetar bersandar ke belakang, tangan dan kakinya yang lemah ingin bergerak mundur, seolah ingin menjauh dari Suyun, namun dia tidak berdaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Siapa, siapa kamu, siapa kamu? Lidahnya keluh. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu adalah jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Jangan, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Wanita muda itu merangkak di tanah dan memohon pada Suyun, suaranya dipenuhi kegugupan. Kenapa aku tidak membunuhmu? Kenapa aku harus menjagamu? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Aku, 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 gadis itu panik dan tidak tahu harus berkata apa. Suyun melirik wanita muda itu, merasa tak berdaya di hatinya. Dari apa yang dia lihat, bukan karena kondisi mental gadis itu belum cukup dewasa, tapi dia benar-benar bodoh. Dia menghela nafas dan berkata, saya hanya menyimpan orang-orang yang berguna di sini. Jika Anda tidak berguna, tidak ada alasan bagi Anda untuk ada di dunia ini. Aku, aku, aku berguna. Saya sangat berguna. Wanita muda itu sepertinya telah tercerahkan oleh Suyun, dan langsung berteriak. Apa gunanya kamu? Uh, ini, ini. Bagaimana kamu mencuri rahasia dari sekte peerless? Ini, wanita muda itu menggaruk kepalanya, sepertinya dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan susah payah dan tertekan, guru memerintahkan saya untuk tidak menyebutkan seni transformasi ilahi kepada orang lain. Kamu mengandalkan seni transformasi ilahi untuk mencuri rahasia sekte peerless. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang seni transformasi ilahi? Mata wanita muda itu membelalak ketakutan. Ini, Wei Ming yang berada di samping tidak tahu harus berkata apa tentang gadis itu. Menggambarkannya sebagai orang bodoh mungkin merupakan sebuah pujian. Teknik abadi macam apa yang dimaksud dengan seni transformasi ilahi? Suyun bertanya lagi. Aku, aku tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, wanita muda itu bungkam, mengerucutkan bibirnya. Bagaimana jika aku memaksamu untuk mengatakannya? Suara Suyun perlahan semakin dalam, terlihat sangat menakutkan. Wanita muda itu semakin gemetar, matanya berayun, dan setelah beberapa lama, dia berkata sambil gemetar, Kamu, jika kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku, aku akan memberitahumu tentang seni transformasi ilahi, oke? Baiklah, Suyun setuju. Jika dia tidak bisa menghadapi gadis ini, maka dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Mendengar itu, ekspresi cemas wanita muda itu langsung meredah. Dia menghela nafas lega, dan menatap Suyun dengan hati-hati, kamu harus menepati janjimu. Ku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Perkataan seorang pria sejati sama saja dengan cambuk. Itu. Itu bagus, wanita muda itu membelai dadanya yang bengkak, ingin berdiri, tetapi kakinya yang indah masih lemah, jadi dia menyerah, dan duduk di tanah untuk berbicara dengan Suyun. Sebenarnya, guruku adalah Tuan Sejati Zuan Siang yang terkenal. Benar Tuan Zuan Siang, saya belum pernah mendengar tentang dia, Wei Ming, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Tidak. Kalian, wanita muda itu sedikit kesal, tetapi kekesalan ini hanya sekilas. Lagipula, situasinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk marah, jadi dia hanya bisa terus berbicara dengan suara rendah. Seni transformasi ilahi adalah jenis teknik abadi yang agak berbeda. Tidak seperti teknik abadi biasa, teknik ini terutama berfokus pada kekuatan membunuh. Kemampuan utamanya adalah mengubah segalanya sepenuhnya. Apa itu transformasi? Transformasi atribut. Transformasi atribut? Misalnya zat atribut bumi sangatlah keras. Saya dapat menggunakan seni transformasi ilahi untuk dengan mudah mengubahnya menjadi zat atribut air, menjadikannya sangat lembut. Saya memiliki zat atribut api, saya juga dapat mengubahnya menjadi zat atribut bumi, zat atribut api, dan sebagainya. Saya menggunakan teknik abadi ini untuk berhasil memasuki pavilion pemanggilan kitab suci Sekte Peerless, dan memperoleh rahasia segel arai Sekte Peerless. Sebenarnya ada teknik abadi yang mistis. Suyun sangat tersentuh, dan menghela nafas, sepuluh ribu dunia, bahkan alam abadi, benar-benar mencakup segalanya, sungguh menakjubkan. Teknik abadi yang mistis, hanya Tuanku yang bisa mendapatkannya. Lalu, bagaimana musuh dari Sekte Peerless mengancammu, hingga membuatmu melayani mereka dengan patuh? Suyun bertanya. Mengancam. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya, ini bukan ancaman, ini kerjasama, mereka bilang mereka bisa membantu saya, untuk menghidupkan kembali Tuhan saya, itulah mengapa saya melakukannya. Bangkitkan Tuhanmu, apakah jiwa Tuhanmu masih ada? Jiwa, ekspresi wanita muda itu berubah suram, matanya terkulai, ekspresinya tertunduk, jiwa Tuhan telah lama dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Karena jiwanya telah hancur, bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Suyun bertanya. Jiwanya sudah musnah, namun bukan berarti ia benar-benar mati, jika jiwa seseorang musnah hanya akan hilang ke udara, masih ada peluang untuk berubah kembali. Ada teknik mistik yang tak terhitung jumlahnya di 10 ribu dunia, siapa yang tahu berapa jumlahnya? Guru, bukankah Anda juga tidak tahu bahwa saya mahir dalam teknik mistik seperti seni transformasi ilahi? Wajah wanita muda itu tiba-tiba menjadi serius, ekspresinya sangat serius saat dia berkata pada Suyun. Melihat ekspresi wanita muda itu, Suyun sedikit terkejut, itu agak aneh, dia tidak tahu bahwa wanita muda itu benar-benar akan mengungkapkan ekspresi seperti itu, bukankah gadis ini pemalu dan sangat lemah? Tidak. Jika itu masalahnya, bagaimana dia berani mengkhianati sekte peerless, dan membocorkan rahasia sekte peerless kepada musuh-musuh sekte peerless. Pada akhirnya, dia tetap melakukannya untuk tuannya. Apakah tuanmu sangat baik padamu? Suyun bertanya. Wanita muda itu tertegun sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, jika bukan karena tuan, tidak akan ada aku. Aku sebenarnya hanyalah gadis biasa dari dunia fana, tuan berkeliling dunia fana, melihatku ditinggalkan oleh orang tuaku, menjemputku, membesarkanku, dan mengajariku teknik abadi, memungkinkanku memperoleh keabadian. Semua yang kumiliki, diberikan kepadaku oleh dermawanku, berapa banyak orang yang melalui segala macam masalah hanya untuk menjadi abadi. Namun sejak muda, saya sudah bisa memperoleh warisan yang abadi, dan bisa menikmati manfaat yang abadi, jika bukan karena tuan, bagaimana saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, bagi saya, majikan saya adalah orang tua saya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang tidak akan melakukan apapun untuk orang tuanya. Belum lagi mengkhianati sekte peerless, bahkan jika saya harus mengkhianati seluruh sepuluh ribu dunia, selama itu untuk tuan, saya bersedia. Pada saat ini, wanita muda itu benar-benar membuang semua ketakutannya, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan mengucapkan kata-kata ini. Su Yun tercengang. Dia menatap kosong pada wanita muda itu, wajahnya penuh keterkejutan, setelah sekian lama, dia kemudian berdiri, dan menganggupkan kepalanya dengan serius, kamu melakukan hal yang benar. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini, meskipun kata-kata ini ditujukan kepadanya. Sebenarnya kalau itu dia, dia juga akan melakukan hal yang sama. Ia tidak perlu bertanggung jawab terhadap seluruh dunia, tetapi ia harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya sendiri. Ini bukan soal hati nurani, melainkan soal intinya, sebagai hal paling mendasar yang harus dilakukan seseorang. Meskipun, meskipun aku gagal, dan sekte peerless ingin membunuhku, tapi, tapi aku tidak menyesalinya. Jika, jika kamu ingin membunuhku, aku, aku, suara wanita muda itu mulai bergetar lagi, seluruh tubuhnya-tubuhnya mulai bergetar, seolah dia takut lagi. Akhirnya, wanita muda itu masih berteriak, tetapi dengan mata terpejam, seolah-olah dia mengerahkan seluruh keberaniannya untuk berteriak. Aku, aku masih tidak ingin mati. Suyun tertegun, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia tetap tidak ingin mati. Baiklah, jangan membicarakan hal lain. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, apakah kamu menginginkannya? Ya, ya, saya menginginkannya. Wanita muda itu tidak ragu-ragu, langsung seperti anak ayam mematuk nasi, dia menganggukkan kepalanya terus-menerus, aku mau. Saya menginginkannya. 1045. Reaksinya sangat intens. Seberapa takutnya dia terhadap kematian? Suyun terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Lalu, dia berkata, saya ingin kamu bekerja untuk saya. Tentu, saya bersedia bekerja untuk Anda. Tuan, selama, selama Anda tidak membunuh saya. Wanita muda itu dengan cepat berkata, tapi aku takut kamu akan menghianatiku seperti kamu menghianati sekte pirles. Jika itu masalahnya, itu akan sangat buruk bagiku. Kata Suyun. Wanita muda itu tertegun beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan lembut, saya, saya tidak akan menghianati guru. Guru, jangan khawatir. Karena itu masalahnya, makanlah ini. Suyun mengambil pil dari suatu tempat dan menyerahkannya. Gadis muda itu dengan penasaran melihat ramuan itu. Dia memiringkan lehernya dan melihatnya sebentar. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati memulurkan tangan kecilnya yang cantik dan lembut, mengambil ramuan itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menjilatnya dengan lidah merah mudanya dan merasakan rasanya cukup enak. Dia menelannya sekaligus. Manis sekali. Rasanya enak sekali. Apa ini? Wanita muda itu menjilat bibirnya dan bertanya pada Suyun. Semua orang bilang obat yang baik rasanya pahit. Yang manis ini secara alami adalah racun. Kata Suyun. Dengan itu, senyuman wanita muda itu menghilang. Wajahnya yang baru saja berubah warna menjadi pucat lagi. Tubuhnya yang berhenti gemetar mulai gemetar lagi. Seluruh tubuhnya lemas lagi. Bibir keringnya bergetar saat dia menggumamkan sesuatu. Racun. 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 Am. Apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia memeluk kepalanya dan berteriak dengan linglung. Dia seperti anak kucing yang ketakutan. Suyun tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, Racun ini tidak akan membunuhmu. Wanita muda itu gemetar, benarkah? Untuk sementara. Petik dua titik petik dua. Aku bisa memberimu penawarnya. Benar-benar. Wanita muda itu menjadi bersemangat kembali. Itu tergantung pada kinerjamu. Petik dua titik petik dua. Semangatnya yang baru saja bangkit kembali layu. Jika kinerjamu bagus, aku tidak hanya akan memberimu penawarnya, aku juga akan memikirkan cara untuk menghidupkan kembali tuanmu. B. Benarkah? Gadis itu sedikit skeptis kali ini. Tentu saja kali ini benar. Suyun berkata dengan tenang. Mendengar itu, keraguan wanita muda itu lenyap. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali. Tadi sangat menyenangkan. Anda sangat kuat. Guru pasti bisa diselamatkan. Pasti ada harapan. Terserah kamu untuk menyelamatkan tuanmu. Jika kamu bekerja untukku dengan tulus, aku tidak hanya bisa menjamin keselamatanmu, aku juga bisa menjamin bahwa tuanmu akan mampu berdiri di depanmu hidup-hidup. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, saya akan mengatur agar Anda memasuki sekte pencarian abadi. Pada saat itu, Anda akan langsung mendengarkan perintah saya. Saya ingin Anda membantu saya mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa sekte abadi. Anda harus dapat melakukannya. Itu benar. Aku, aku, jika kamu ingin aku mencari informasi, maka, maka aku khawatir aku tidak bisa melakukannya, kata gadis itu lemah. Silakan dan curi itu. Tidak masalah. Gadis muda itu berkata dengan percaya diri, saya telah berlatih keras dalam seni transformasi ilahi selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak sia-sia. Di hadapan seni transformasi ilahi saya, penghalang apapun tidak ada gunanya. Itu bagus. Suyun menganggupkan kepalanya, lalu berkata pada Wei Ming, ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, jadi mari kita lakukan ini sekarang. Turunkan dia, dan kirim dia kembali ke sekte pencarian abadi nanti. Ya tuan, Wei Ming menangkupkan tinjunya, menganggup ke arah wanita muda itu, dan pergi. Melihat itu, wanita muda itu segera mengikuti di belakang Wei Ming dan melarikan diri. Dia takut pada Suyun, lagi pula, adegan dia membantai semua makhluk abadi masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak pernah melupakannya. Zijin adalah orang yang pemalu, kapan dia pernah melihat seseorang yang ganas seperti Suyun. Meskipun dia telah menggantikan Su Kinger sebagai tubuh roh ilahi dan menjadi umpan bagi sekte tak tertandingi, menarik serangan pasukan aliansi sekte abadi, dia sama sekali tidak mengetahui niat Aow Suang. Kalau tidak, dia lebih baik mati di tempat daripada menjadi umpan. Setelah wanita muda itu pergi, Suyun menunggu di Aola Utama. Setelah sekitar setengah dupa, Wei Ming yang telah pergi lebih awal kembali ke Aola Utama. Tuan, dia sudah diatur dengan baik. Wei Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya, Suyun menganggupkan kepalanya, dan berkata, Setelah kamu kembali ke sekte pencarian abadi, beritahu siang yang agar orang-orang mengawasi gadis ini siang dan malam. Tuan takut dia akan mengkhianatimu. Wei Ming terkejut. Bukan itu. Suyun menghela nafas dan berkata, Meskipun gadis ini memiliki beberapa kemampuan, dia pemalu dan takut mati. Setelah mengetahui bahwa aku memberinya racun, dia pasti tidak akan mengkhianatiku, hanya saja otaknya sepertinya tidak terlalu cerdas. Jika seseorang menipunya, maka itu akan berbeda, dia sepertinya tidak waspada terhadap siapapun. Itu benar. Wei Ming juga setuju. Bagi gadis seperti dia yang bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti dunia abadi, dia benar-benar mengagumi keberuntungannya. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, persiapkan sumber daya untuk saya, dan pilih semua ahli di Istana Linglong Agung yang berada pada tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh dan atur ulang mereka. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, pupil mata Wei Ming membesar beberapa kali, dia menatap Suyun dan berkata dengan kaget, Tuan, kamu. Kamu ingin. Meskipun orang-orang yang kami tangkap tidak tahu banyak tentang aliansi sekte abadi ini, mereka tahu banyak tentang sekte abadi yang membentuk aliansi ini. Tahukah Anda apa hal pertama yang harus dilakukan untuk menghancurkan sebuah kelompok? Suyun bertanya. Mendengar itu, Wei Ming tertegun, dan berkata, hancurkan satu per satu. Iya. Suyun menganggupkan kepalanya, ini seperti sepasang sumpit, sangat sulit bagimu untuk mematahkannya dalam satu tarikan napas, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini, jadi kami perlu mematahkannya satu per satu. Tentu saja, dalam proses menghancurkannya, kita juga bisa melatih kekuatan kita sendiri dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Wei Ming bukanlah seorang idiot. Dengan perkataan Suyun, dia langsung mengerti, dan segera menangkupkan tinjunya, bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak petinggi dari berbagai sekte di antara orang-orang yang kami tangkap, dan melalui teknik luar biasa, kami telah memperoleh banyak rahasia sekte abadi. Sekarang kami memiliki inisiatif, akan jauh lebih mudah bagi kami untuk melakukannya apapun. Saat ini, mereka tidak tahu bahwa kita mempunyai informasi ini, jadi kita harus memanfaatkan waktu ini untuk berorganisasi. Kata Suyun. Alasan utama mengapa dia ingin mengambil tindakan terhadap sekte abadi ini adalah karena sekte ini telah menyerang sekte tak tertandingi, dan mempunyai rencana terhadap Su Kinger. Sekarang Suyun telah membunuh ratusan ribu makhluk abadi di luar sekte Peerless, semua sekte ini berada dalam keadaan hampa, dan ini adalah waktu terbaik untuk merawat mereka. Wei Ming pergi untuk mengaturnya, dan Suyun segera memberitahu Xiang Yang, Qin Qianlon dan Xing Bai. Waktu tidak menunggu siapapun, jika dia tidak menghancurkan aliansi ini saat ini, Suyun akan memiliki lebih banyak hari untuk dikhawatirkan di masa depan. Lebih dari 300 ribu makhluk abadi telah dimusnahkan. Meski banyak orang yang ingin menyembunyikan kabar ini, pada akhirnya tetap saja ada yang membocorkannya. Dalam sekejap, seluruh dunia abadi terkejut, dan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya memperhatikannya. Terutama pengadilan abadi, ketika mereka bergegas ke medan perang, di hari yang sama, mereka mengeluarkan perintah lockdown. Seluruh medan perang sepenuhnya tersegel, dan tidak ada makhluk abadi yang diizinkan masuk, bahkan orang-orang dari sekte Peerless tidak diizinkan masuk. Kematian ratusan ribu makhluk abadi, jika bukan karena konflik berskala besar, pasti tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Hanya ada satu konflik yang diketahui orang, dan itu adalah konflik antara makhluk abadi dan sekte Peerless. Semua orang tahu bahwa dalam pertempuran ini, sekte Peerless terus mundur, dan Aohu Shuang bahkan terluka. Setelah kekacauan di sekte Peerless, mereka mendapat perhatian banyak orang, dan Aohu Shuang tidak dapat menyembunyikan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Namun, ketika orang-orang dari pengadilan abadi pergi ke sekte Peerless, mereka tidak dapat menghindari tindakan Aohu Shuang. Aohu Shuang tidak ingin memberitahu orang-orang dari pengadilan abadi tentang rencananya. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari pengadilan abadi tiba, Aohu Shuang fokus pada identitas orang-orang yang menyerang sekte Peerless, dan dengan tegas meminta orang-orang dari pengadilan abadi untuk menyelidikinya. Tentu saja, orang-orang dari pengadilan abadi mengetahui hal ini. Untungnya, ada terlalu banyak mayat di medan perang, dan terlalu banyak petunjuk yang tertinggal. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui sekte abadi mana yang terlibat dalam serangan terhadap sekte Peerless. Namun, orang-orang yang memperhatikan masalah ini bukan hanya sekte Peerless dan pengadilan abadi, tetapi juga aliansi sekte abadi yang dipimpin oleh Lin Yu Jing. Saat ini, di perkemahan aliansi, Lin Yu Jing duduk dengan murung di depan aula pertemuan, menatap dingin pada setiap makhluk abadi yang masuk. Di antara makhluk abadi yang masuk, wajah mereka pucat, dan mereka tampak cemas. Mereka duduk atau berdiri di samping, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Segera, ruang pertemuan dipenuhi kursi. Lin Yu Jing, yang duduk di ujung meja, berdiri dan memandang semua orang dengan tata pandingin. Apa yang sedang terjadi? Akhirnya, Lin Yu Jing berbicara. Ekspresi mematikan muncul di wajah tampaknya. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Jangan bilang kamu masih belum tahu apa yang terjadi. Lin Yu Jing berbicara lagi, suaranya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Mungkinkah, sampai sekarang, tidak ada yang bisa memberitahuku siapa yang membunuh ratusan ribu murid kita? Hah, katakan sesuatu. Namun, meskipun Lin Yu Jing bertanya, tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Hal ini terlalu mendadak, terlalu tidak terduga. Meskipun orang-orang ini telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mengambil tindakan, tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Suasana di ruang pertemuan sangat mencekam. Lin Yu Jing sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, makhluk abadi di sebelah kanan tiba-tiba berbicara. Pemimpin sekte Lin, tahukah kamu? Kapan ratusan ribu murid kita dibunuh? Orang yang berbicara adalah Master Pavilion Pavilion Siling, sebuah sekte abadi berukuran sedang. Sekte ini tidak dianggap kuat, tetapi sangat berpengalaman. Pavilion Master Si, apa maksudmu? Lin Yu Jing mendengus. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Master Pavilion Siling berkata dengan acu-ta'acu, saya hanya ingin memberitahu pemimpin sekte Lin bahwa setelah mendapatkan tubuh dewa, ratusan ribu murid kami terbunuh dalam perjalanan kembali ke aliansi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir mengangkat kepala dan memandang Master Pavilion Siling. Apa maksudnya? Dia percaya bahwa semua orang yang hadir tahu. Terima kasih telah menonton!